helm gua bodol tapi motor gua nyar selamat menikmati Oke guys, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mengikuti keseharian saya Lebih tepatnya menjelang tahun baru Ini sehari sebelum tahun baru Jadi kira-kira kita ngapain aja Simak aja sampai habis Nanti kita juga akan ke kebumen kota untuk melihat suasana di kota Tapi kita sebelumnya mau datang ke permata motor Untuk ya, lihat aja nanti Sebelum kita ke permata motor, ini kita lagi ada di Mandunggal Karena sebenarnya kita bikin video di channelnya Adibaskara Ini pakai iPhone ya, kalau saya sendiri pakai Sony Ya, kayak gitu lah Nanti kita ke sana, apakah motornya masih ada, kita cek juga Nanti kita coba test drive Seperti apa motornya, kalau cocok kita Ya, nantilah, dilihat aja ya Kita mau nge-es dulu Nah ini guys, untuk Mandunggal kurang lebih seperti ini Ini masih ada event ya, pasar malam Ini kita lagi syuting dulu Nanti sambil kita nge-es, kita lanjut ke permata motor Ini guys, ya sebenarnya sudah dibahas semuanya Ini lagi prosesi syuting channelnya Adibaskara Disini lumayan banyak juga sih Cuma ini masnya, mas Jaya belum datang ya Helmku bodol Tapi motorku anjar Level Kita coba ratanya Nah ini dia Tidak harus pergi-pergi liburan Yang penting bisa beli motor lah Nah akhirnya karena cocok Ini kita bayarin Jadi buat yang kepo Besok lihat aja di video selanjutnya ya Oke Lagi bukloki Gak berat Dibu di gak berat Tuih recek guys Acah recek Acah Badi jula Jula Ya bener Acah nah saya juga disini mampir ke Yamaha Mataram Sakti untuk bikin konten jadi ditunggu aja di channel ini mengenai motor yang akan saya bahas karena itu sangat recommended jika teman-teman lagi cari motor Yamaha Matic kecil ya kita juga mereview salah satu tempat di Kebumen Kota ini guys suasana sore hari ini acara Kebumen Mendegam ini sudah ditutup dari arah timur dan ya ini bagian sini juga mulai ditutup tapi nanti saya rencana mau nonton sih tapi sebelumnya kita review dulu ini untuk Kebumen yang terbaru ini kayak gini jadi sekarang lebar untuk Kebumen apanya ini kayak trotoar fasilitasnya disini ada pembatas ini supaya nggak dilalui kendaraan ada kursi juga disini tempat sampah juga tersedia dipisahin juga ya yang recycle sama non recycle disini juga pangku di pinggir-pinggir sampai ke bagian sana nah bagian sini sampai ke bagian timur sampai ke Tugulawet nah kalau ada toko-toko biasanya disini ada akses jalan kesana ya tampilnya kayak gini dan asfaltnya baru kalau yang tadi bagian tengahnya itu ada apa ini namanya ada pembatasnya dan kemudian kan ditambal ya sekarang sudah nggak ada sama ada celur sepeda disini celur sepeda baru ya kayak ginilah inilah tampilan baru kota Kebumen ya keren jadi buat nongkrong juga enak pas malam-malam juga terang dan ada beberapa penjual juga tapi nggak sebanyak penjual pada waktu itu karena kayaknya sih nggak boleh ya ada penjual di bagian trotoar tapi ada beberapa kalau yang di bagian sana ya kayak tempat parkir tempat parkirnya ini ada acara Kebumen Mendegam dan hari ini ini happy asmaran nanti kalau saya nonton kita nge-vlog lah sampai ke sana ya mantap ini di depan Matanam Sakti karena tadi habis review unit kita istirahat dulu disini oke guys akhirnya saya disini beli tiket untuk nonton dan saya nontonnya sendirian ya kebumen mendegam jadi benar-benar sendiri disini jalannya cukup lama karena parkiran dengan alun-alunnya cukup jauh juga ya akan mendapatkan gelang seperti ini selayaknya kita nonton oke kurang lebih suasananya seperti ini guys sendiri dong solo solo tetapkan gel guys oke guys jadi disini kita benar-benar ya sendiri yang lain pada sama temennya ada yang sama pacarnya ada yang sama keluarga disini benar-benar sendiri tapi ya kita coba fun saja karena ini sebuah tantangan untuk diri saya apakah ya ya kayak gitu lah ya apakah temen-temen pernah nonton sendirian nonton konser silahkan tulis aja di kolom komentar oke tepuk tangan dong buat temen-temen kita dari sana oke oke ada orang tau kebukaan menduga terima kasih aduh atas temen-temen aduh masih si 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 Sebelum menutup tahun, boleh kita bersyukur buat diri kita sendiri Mungkin di tahun 2022 kita rasanya udah Kita bersyukur masih bisa ketemu akhir tahun ya Salut dan tentunya buat kita sendiri Buat yang mungkin lagi ngerasa Aduh aku nyesel udah pernah berjuang buat seseorang Jangan pernah menyesal telah memperjuangkan seseorang ya Jangan pernah menyesal telah menaruh rasa Bukan orang yang gak tepat tapi mungkin rasa kalian Kauan penyudapan Saat hukup So apa sih gak Bali Aku Bali loh Iya ingin Nah guys jadi Sangat rame sekali Antusias warga kebumen Untuk menonton happy asmara ini Sangat padat sekali Sangat rame sekali Jadi walaupun saya sendirian disini Di tengah kerumunan Tetap aja Ya sedikit merasa happy Tapi jujur ini Soundnya keren banget Bahkan pas ada Happy asmara nanti Setelah ini teman-teman akan melihat performnya Tapi kita seperti biasa Enggak full ya Ya takut copyright lah Kurang lebih seperti itu Terlalu jauh dirinya Jadi tidak bisa bersentuhan ya Ini disini ada yang biasanya jadi payung Saya yang bisa kita ingin bareng-bareng ya Tangan rame ya Siap Yang ini berbeda Aku yang merasa happy Yang menang-nangu besok Dibalas Tuhan sampai rame lagi balas Ya bener-bener besok Dibalas Pusat nyaman Sempat sayang Kau malah Lagi Oke Oke Tadi adalah salah satu tembang Lucuran hati kalian ya Betul? Disini ada yang biasa kot boss ya Ternyata ya Emang warga kebumen itu Gimana sih orangnya? Apa? Lala-lala Ini aku lewat pacar Harusnya kamu sadar Bukan mengejar Mbak Happy Mundur dikit dong Cantiknya kelelal Nanti kalau aku mundur disana Kamu gak keliatan loh Betapa besarnya cintaku padamu Oke Bapak polisi lagi galau ya pak Sampai juga galau berarti Waduh galau gak beneng ini gimau Oke Sekali lagi Aku mau tanya disini Ada yang biasa Yang udah pernah berjuang banget Lalu disakiti ada gak? Yang udah menemani dari nol Terus dia sukses kan Ditinggal ada Ya sabar ya Sabar Sukses ini Waksing mengkhianati kalian Justru tidak akan mendapat kebahagiaan Di hari berikutnya Jadi percaya aja Kalau kalian sudah menenangkan Suatu hal yang baik Terus nantinya kalian dihianati oleh pasangan kalian Yang sudah kalian korbankan Segala macam apapun Udah kalian korbankan Terus kalian dihianati Sabar Kabar bakalan enak walesi Semua kan ada balasnya Jadi kalian kenal Oke Sayangkan diri kalian sendiri Terus kalian dihianati Terus kalian dihianati Soalnya Tegan sorai ini Selamat menikmati Selamat menikmati Saya disini benar-benar sendiri Jadi tidak sampai selesai Takutnya nanti akan Rame di jalan Dan ya cukup Memuaskan dan saya cukup Happy juga dan banyak Sekali yang nonton Ya bisa melihat langsung Happy Asmara itu juga sudah Enak ya apalagi soundnya itu Enak banget jadi memuaskan Walaupun Saya disini sendirian Oke guys kurang lebih seperti itu Menurut teman-teman bagaimana Mengenai video kali ini Sebenarnya gak niat ngevlog Tapi kita jadiin aja Jadi satu video Ya jangan lupa untuk di support Di like, di subscribe, di share Jangan lupa juga untuk di komen Dan semoga di tahun 2023 ini Kita akan menjadi yang lebih baik Ya mendapatkan jodoh Ya mendapatkan uang yang banyak Membeli yang apa ingin kita punya Ada, berundet Ya kurang lebih seperti itu Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye